Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kericuan juga mewarnai eksekusi rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang tak terima diusir menyiram petugas dengan air limbah. Petugas disiram air kotor saat mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang mengaku sebagai alih waris menolak mengosongkan rumah. Sebelumnya petugas telah tiga kali mencoba mengeksekusi rumah tetapi selalu ditolak. Akhirnya petugas mendobrak baga rumah setelah upaya persuasif gagal. Secara baik sudah kita minta, negosiasi ternyata tidak ada. Sampai sudah berulang kali, sudah ketiga kali ini Pak. Satu, dua kali gagal. Kita sudah undurkan dari tahun 2017. Setelah baik-baik tidak mau juga, terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi Pak. Sengketa kepemilikan rumah berawal dari utang yang tak kunjung di lunasi sejak 1994. Akhirnya disidangkan dan penggugat menang di pengadilan. Tak ada upaya hukum lanjutan dari tergugat yang merupakan ahli waris rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, Ainews melaporkan.